hai oke selamat datang di channel saya kali ini saya akan membuatkan video tentang grab driver ya untuk kali ini saya akan membahas cara ganti plat nomor kendaraan atau mungkin sepeda motor kita ya maksudnya kalau kita ganti motor kita juga harus mengganti di aplikasi grab driver ya langsung aja ya kita ke aplikasinya grab driver untuk mengganti kendaraan kita atau mungkin plat plat kendaraan kita ya karena kita harus sesuai dengan yang kita pakai karena itu udah aturan dari kantor Oke langsung aja ya kita masuk di driver kita pilih profil ya di profil ya pocah atas ini langsung aja di sini ya ada profil juga di sini kita pilih terus setelah itu kita pilih di samping profil saya ada gambar pensil ya kita rupa kita rupa kita klik ya tak klik untuk selanjutnya ini ada beberapa pilihan ini ada ganti nomor ponsel juga bisa kemarin sudah saya ganti ya terus ini video saya sebelumnya sudah saya buatkan Oke di sini ada beberapa pilihan ini informasi kendaraan ganti kendaraan ini ada tulisannya jadi kita pilih ganti kendaraan di sini ya Oke itu untuk cara merubah plat kendaraan kita atau mungkin dari pada motor kita ya kalau kita ganti motor ya jadi nggak usah ke kantor kita kita bisa online ya Oke ini langsung aja contohnya ganti kendaraan ya ini ada langkah-langkahnya ya kita lihat ini jenisnya apa misalkan grab car grab cup rebek rebek nah ini jenis lainnya ya kita ikuti langkah-langkahnya aja ini ada nomor plat baru nomor plat baru kita masukkan aja nomor nomor baru kita ya misalkan kita ganti motor kalau misalkan kita nggak ganti motor ya udah nggak usah diubah-ubah ya karena kita untuk Oh kita harus sama dengan yang ada di aplikasi grab ya untuk sepeda motor kita karena itu udah kesalahan Oke untuk merek kendaraan ini ada tulisannya diwajibkan ini ada Honda ada Yamaha ada kita tulis aja di sini oke beberapa pilihan ini ada model kendaraan ada vario itu and make avanza terus lihat aja ya ini di bawah ini contoh aja vario atau apa terus warna Oke saya tuliskan aja ya kalian ini buat gambaran aja ya karena saya tidak merubah langsung ini karena cuma gambaran aja cara merubah eh merubah plat nomor kendaraan kita ya yang kita pakai atau mungkin sepeda motor kita kalau kita ganti motor ya kalau ganti motor pengennya sih ganti motor karena baru Oke ini untuk warnanya ya warna motor sepeda motor kita bisa isi model kendaraan vario contoh aja ya ini kenalannya tahun kendaraan sesuai yang di stnk ya kita tulis aja tahun kendaraan plat oh sesuai kita stnk untuk tahun kendaraan dari motor ke 2018 2015 atau berapa kalau yang biasanya sebaru-baru stnk yang semua berarti ya atau tidak kita bisa pilih ya misalkan guna kita ya kita ya terus ini ada beberapa pilihan foto anda yang dengan kendaraan foto dengan anda dengan kendaraan Oke jadi kita foto dengan dengan kendaraan ya kita foto mungkin sama stnk ya tenka terus ini foto ktp foto ktp yang di atas ini foto anda dengan kendaraan apa jadi kita foto dengan kendaraan kita maksudnya gitu terus ini foto ktp foto ktp kita ya di foto ini kita centang foto stnk jadi kita foto stnk kita gambar depannya gambar depan kita foto oke ini terus ke bawah ada foto stnk lima tahun ini untuk kedaluar so untuk kita tulis di sini gampang ya kan tulis terus ini diterbitkan tanggal berapa tahun berapa ini Oke itu aja ya untuk cara mengganti plat nomor kendaraan sepeda motor yang ada di drive driver ya aplikasi drive driver karena kita harus mengganti sesuai dengan yang kita pakai karena nanti eh bisa bermasalah ya kalau kita oh kita mau cek pas kendaraan motor kita beda jadi itu tidak sesuai dengan yang dihadapkan di kantor subscribe ya Oke itu aja ya untuk video kali ini jangan lupa subscribe like comment Terima kasih kita saling berbagi ilmu Oke sisi